Intro Kawasan celuk di Giyanyar Bali terkenal sebagai penghasil kerajinan dan perhiasan pera. Sebagian perajin masih bertahan dengan cara tradisional untuk bisa menjaga kualitas kerajinan. Pada pertengahan tahun 70-an, hampir semua penduduk di desa Celuk dan Singapadu membuat kerajinan perak buatan tangan. Kini, hanya sebagian generasi yang meneruskan tradisi ukuran perak, salah satunya Komang Oge. Ia belajar mengukir secara otodidak dari orang tuanya. Proses dimulai dengan menimbang bahan baku, sesuai dengan kebutuhan kerajinan. Komang biasanya membeli biji perak di kota dan pasar. Tingginya harga perak menjadi satu hal yang menghambat kerja pengrajin. Kondisinya kalau sekarang lebih bagusan dulu, karena materialnya itu lebih murah daripada hasil yang kita dapatkan. Kalau sekarang materialnya mahal, sedangkan untuk mengkos kerjanya semakin menurun. Itu perbedaannya. Selanjutnya biji perak dilebur dan dipadatkan kembali. Untuk membuat gelang, cairan perak dituang dalam cetakan berbentuk pelat. Komang memukul dan membakar pelat secara berulang sampai didapat bentuk dasar gelang. Kemudian ia menipiskan pelat dengan alat penggiling. Tebal tipisnya pelat tergantung pada kerajinan yang ingin dibuat. Proses selanjutnya yaitu membentuk pola. Biasanya komang menggambar langsung pada pelat perak untuk perhiasan bermotif sederhana. Pola kertas baru digunakan untuk perhiasan bermotif rumit. Dan inilah bagian utamanya. Mengukir. Alas ukir yaitu papan berlapis getah pohon galo. Tujuannya agar pelat tertempel dan proses ukir tidak merusak perak. Pengukiran tradisional dilakukan dua tahap. Pertama, mengukir bagian bawah dengan pengukir berujung tumpul. Kemudian giliran bagian atas yang diukir untuk menunjolkan motif. Untuk mengukir perak ini misalkan saya membuat gelang perlu alat pahatnya ini masing-masing. Jadi setiap bentuk ini akan membentuk pola garisnya yang berbeda-beda pada saat di silver atau di peraknya ini. Dan satu hal lagi yang penting yaitu pada saat memahat atau mengukir, kita harus melakukannya dengan ekstra sabar biar hasil yang terbentuk juga indah. Komang sering mengulang proses ukir hingga detail motif terlihat jelas. Ia juga menambahkan lapisan perak untuk menguatkan struktur gelang. Terakhir adalah proses finishing. Gelang direndam dalam cairan asam sulfat, kemudian diamplas. Untuk memunculkan warna perak, gelang dicuci dengan buah lerak. Buah ini dapat memunculkan busa yang berfungsi sebagai pengganti sabun. Panjangnya proses tradisional membuat peminat ukiran ini berasal dari kalangan tertentu saja. Seperti putu muliati yang memesan perhiasan mahkota hanya untuk keperluan adat. Menurutnya, jenis rajinan ini hanya dapat dikerjakan secara manual saja. Lebih saat membuat itu penting sekali, bukan mesin yang membuat, tapi rasa. Rasa itu sama dengan kita, dia itu saat membuat itu sudah ada rasa bakti ya. Rasa bakti sama yang mau akan dibuat seperti mau bikin topeng, sama itu sudah punya rasa bakti itu yang ada di si pembuat itu. Komang dibantu kerabatnya dari kalangan muda untuk mengerjakan pesanan. Bagi mereka, mengukir menjadi wadah berkreasi dan meneruskan tradisi. Ini kan dasarnya, kalau pekerja ini dasarnya emang gambar dulu, habis itu kalau udah bisa gambar, cepat lah bisa mengukirnya. Karena mengukir perak ini kan jarang yang bisa. Pengukir perak seperti komang, umumnya tidak mematok harga khusus. Biaya tergantung pada motif yang dibuat dan lama pengerjaan. Komang sendiri hanya membuat kerajinan pesanan saja. Harga awal mulai 300 ribu rupiah untuk pengerjaan selama dua hari. Ia berharap adanya apresiasi terhadap ukiran perak tradisional. Yang handmade itu jauh tertinggal. Karena orang nyarinya yang cepat, yang murah. Jadi kalau bikin tangan itu kan lama dan juga mahal. Pemerintah biar ada dukungan, dikasih tempat lah untuk mengapresiasikan seni itu. Biar ada tempat untuk bisa dilihat sama orang-orang kerja-kerja yang seni yang sulit itu. Kini banyak warga celuk memajang hasil kreasinya di galeri rumah masing-masing. Mereka dan pengajin seperti komang, sama-sama menanti peminat perak yang menghargai karyanya. Butudia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET.